yo homebakers kembali lagi di channel abis love di video kali ini kita akan coba buat basic sourdough bread dan ini dia timelinenya kalian bisa pause dulu ya oke teman-teman sebelum kita lanjut bikin sourdough bread paling utama banget nih kita harus punya sourdough starternya terlebih dahulu karena batch kali ini bikin rotinya sedikit jadi bikin starternya ya secukupnya aja jangan kebanyakan nanti kebanyakan juga lebihnya aku cuma pakai 50 gram tepung terigu Hai kemudian 50 gram air mineral dan 5 gram the old starter atau starter tua yang udah pernah kita bikin di video-video sebelumnya kemudian kita aduk pakai sumpit seperti biasanya aduk-aduk terus sampai tercampur rata nggak ada lagi tepung yang menggumpal sudah tercampur lalu kita kasih tanda dengan karet seperti ini supaya kita tahu udah seberapa aktif sourdough starter kita kalau kalian perhatiin tadi aku cuman ngasih sourdough sourdough starter yang lamanya itu cuman lima gram aja ya dikit banget kan Nah itu akan aktif nanti sekitar enam sampai sepuluh jam kemudian kalau mau lebih cepet bisa kok kalian tinggal tambahin aja perbandingan sourdough starter-nya tadi selamat pagi homebakers selamat pagi homebakers are you ready for baking ok ini dia setelah kita diamkan sekitar delapan jam kemudian dia sudah sangat aktif dan siap untuk kita pakai baking pagi ini pagi ini cuacanya cerah banget homebakers banyak burung berkicau ayam berkokok bersahutan jadi suasananya asik banget nih kalau kita bikin roti sekarang kita masuk ke part mixing and auto lice ayo teman-teman udah ada yang tahu belum apa itu auto lice jadi auto lice itu proses dimana air dan tepung bercampur kemudian mereka mengikat satu sama lain dan didiamkan sekitar 30 sampai 60 menit oke disini aku sudah masukin sourdough starter yang kita udah dimain semalaman dan juga air jangan lupa untuk selalu tes apung seperti ini karena kalau sourdough starternya nggak ngapung atau nggak mengambang kayak gini tandanya dia udah nggak aktif teman-teman kalau nggak aktif sudah dipastikan nanti roti kalian akan gagal total jadi lebih baik di tes dulu ya sebelum mulai baking selanjutnya aku masukin garam ceng-ceng Wah kok garam masuk bareng ragi ya atau bareng starter emang bakal ngembang ya itulah salah satu mitos dalam dunia baking dan aku tuh orangnya suka banget mendobrak yang kayak ginian hahaha untuk resepnya nanti bisa dilihat aja ya di deskripsi jadi video dan voice-over ini fokus hanya untuk menjelaskan saja tepung masuk lalu kita campur pakai whisk kayak gini kalau nggak punya whisk kayak gini bisa juga pakai spatula kayu atau scraper atau langsung mix pakai tangan juga boleh yang pasti cuci tangan dulu ya teman-teman padahal ya ini nanti ujung-ujungnya juga pakai tangan loh tapi untuk pencampuran awal ini aku lebih suka pakai whisk karena nggak terlalu nempel-nempel banyak di tangan oke ini dia nih aku bilang tadi autolize jadi nyampurnya gitu doang aja yang penting rata nggak ada tepungnya menggumpal terus kita diemin setengah jam ini dia hasil autolize tadi jadi kita tadi cuma mencampurkan semua bahan lalu didiamkan 30-45 menit lalu adonannya jadi kayak gini auto auto lentur teman-teman sekarang kita udah masuk di fase bulk fermentation bulk ferment ini macam-macam ada yang 2 jam ada yang 3 jam bahkan ada yang 6 jam semakin lama bulk ferment di suhu ruangan otomatis adonannya pasti makin asem tuh teman-teman sambil fase bulk ferment ini jangan lupa untuk di stretch and fold dalam kurun waktu 2 jam itu aku bikin 2 kali stretch and fold kemudian 2 kali coil fold jadi totalnya ada 4 kali folding ya teman-teman fungsinya stretch and fold ini adalah untuk memperkuat adonan roti dan membentuk struktur gluten yang lebih kuat kalau kalian ada yang searching cara bikin roti tanpa mixer atau bikin roti tanpa menguleni ya kayak gini nih caranya nih teman-teman kita masuk ke coil fold saat coil fold ini usahakan kita harus gentle kita harus lembut sama adonan nah tipsnya biar tangan kita nggak lengket saat folding ya dengan cara dikasih air kayak gini tangan kita nih dibasu pakai air dulu sedikit aja jangan banjir-banjir ya teman-teman sedikit aja kemudian lakukan foldingnya seperti ini nah kelihatan nggak tuh dia udah mulai padat jadinya kan dengan folding coil fold ini kayak yang aku bilang tadi kita harus lembut melakukan coil fold ini jangan sampai permukaannya tuh sobek ya teman-teman pas lagi folding kalian rasa tangannya lengket nih ke adonan bisa dibasahin lagi jari-jarinya tuh bisa dilihat jadi nggak ada kotoran atau tepung yang menempel sama sekali di jari kita oke kita tutup kita biarkan dia resting dulu lalu kita lanjut ke coil fold yang kedua okei 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 gimana nih teman-teman kelihatannya padat dan mulus kan kayak pakai mixer jadinya cuma ya memang kalau pakai metode tanpa diuleni ini waktunya lebih panjang ya teman-teman jadi kalian juga harus punya time management yang baik untuk di resep kali ini aku pakai dulu bahan-bahan yang paling simple ya yang paling basic basic banget kan komposisinya cuma tepung kemudian garam dan air dan tepungnya sendiri pun itu dia menjadi ragi ya teman-teman karena kan kita sudah membuat sourdough starter untuk resep yang aku buat ini yieldnya yaitu 450 gram untuk satu loaf kebetulan banget nih ini pas banget 450 gram tapi kalau nanti pas prakteknya teman-teman ada lebih atau kurang sedikit ya gak apa-apa lah kemudian langsung aku shaping kayak gini aku langsung final shape ya gak pakai pre-shaping dulu tapi ya kembali lagi kalian kubu mana nih teman-teman pakai pre-shaping atau bentuk pertama dulu atau langsung final shaping kayak aku gini kembali lagi udah selesai dibentuk lanjut kita masukin ke mangkuk rotan atau proofing basket nanti bisa kalian searching sendiri ya di marketplace di online sudah mulai banyak kok yang jual searchingnya mangkuk untuk sourdough bisa atau proofing basket bisa atau Benetton kemudian ada satu tips lagi keseringan dari pemula yang membuat roti sourdough di proofing basket kayak gini dia suka nempel tuh di mangkok rotannya untuk menghindari lengket itu yang tadi aku taburkan diatasnya tuh bukan terigu ya bukan yang seperti di meja itu itu tepung terigu tapi yang tadi aku dusting diatasnya adalah tepung beras jadi tepung beras itu lebih tahan terhadap air atau embun ya teman-teman karena kita mau proofing dia di kulkas kalau kita dustingnya tadi pakai tepung terigu sepengalamanku tepungnya itu jadi dissolve ya teman-teman atau ikut larut ke adonannya jadinya karena kena embun dari kulkas yes saatnya kita baking ternyata bikin sourdough itu prosesnya panjang ya teman-teman kalau dilihat dari timelinenya tadi yang di awal-awal video bisa sampai dua hari kalau ditotalin Oh iya tapi kalau kalian mau ngeskip proofing di dalam kulkas semalaman juga boleh nggak papa jadi setelah dibentuk kita proofing di kulkas sekitar 4 atau 5 jam aja nggak sampai semalaman oke ini nih salah satu ciri khasnya roti Eropa yaitu kita harus silet permukaannya saat lagi di baking fungsinya disilet tuh apa sih ya jadi selain untuk penanda karena biasanya artisan bakery itu bisa bikin 15 atau sampai puluhan macam item jadi siletan atau torehannya itu sebagai tanda bahwa siletan model model kotak adalah roti ini siletan model silang adalah roti B misalnya gitu ya teman-teman lalu fungsi keduanya adalah untuk merilis karbon dioksida yang terperangkap di dalam adonan roti jadi nanti saat dibakar dia akan menguap dan juga mekar atau mengembang dengan sempurna sehingga bentuknya sangat cantik kalau di istilah Baker dibilangnya oven spring ya teman-teman dari siletan yang panjang ini nih biasanya nanti dia akan mekar dan oven spring yang sempurna juga dipengaruhi loh sama yang namanya steam kalau homebaker di luar negeri biasanya pakai case iron seperti ini berhubung itu harganya sangat mahal aku punya hacknya nih pakai stainless bowl seperti ini konsepnya cukup sama kita menjebak kadar air yang berada di dalam roti dan juga kita semprot seperti ini di bawalnya ketika masuk ke dalam oven otomatiskan dia akan menguap tuh teman-teman disitulah jadinya proses steaming bekerja ini ada contoh roti sourdough yang dengan steam dan juga tanpa steam bisa kelihatan gak tuh teman-teman bedanya akhirnya setelah proses panjang roti kita jadi juga nih ya teman-teman kulitnya ini keras nih kita tes dulu ya walaupun roti ini bahannya sangat-sangat simpel cuman tiga bahan kayaknya ini seperti yang tadi aku sebutin tapi rasanya itu sangat kompleks ada rasa asin dari garamnya kemudian asam pastinya itu dari fermentasi yang sangat panjang dan juga ada manis-manis tipis dari hasil fermentasi dari tepung terigu tadi dan yang uniknya lagi teksturnya itu beda ya teman-teman daripada roti yang pakai ragi pabrikan jadi teksturnya itu cuwi atau kenyal ya seperti kue-kue jajanan pasar gitu loh teman-teman jadi hasil akhirnya kulitnya itu keras tetapi dalamnya itu lembut dan kenyal aku langsung tes aja nih ya pakai olive oil kemudian pesto dan juga telur rebus seperti ini rasanya udah nggak sabar mau nyobain nih teman-teman biar makin sedap kita kasih lada hitam sepuluh ya 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 selamat menikmati